Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Pada penemuan kali ini kita akan membahas Terkait dengan rai atau larik Ini penemuan ke-12 Lanjutkan ya Jadi rai atau larik Ini kita lihat dulu definisinya Yang pertama adalah Sebuah variable Yang bisa menyimpan Lebih dari satu luah data tunggal Yang memiliki tipe data yang sama Jadi rai itu Sebuah variable Yang bisa menyimpan Ada satu variable Yang bisa menyimpan Data lebih dari satu Dimana data itu Memiliki tipe data yang sama Berarti sekumpulan elemen Itu bisa Terdapat dalam satu variable yang sama Dengan ketentuan Dan tipe data nya juga sama Oke seperti itu ya Kemudian yang ketua Array juga disebut dengan variable berindeks Jadi rai disebut juga dengan larik Kalau larik ini Ini kayak pita ya Seperti contoh ini Seperti data pasien Kemudian index Ini berbentuk pita Maka disebut dengan larik Nah kemudian yang variable berindeks Rai disebut variable berindeks Karena setiap elemen Setiap elemen data yang tersimpan pada variable tersebut Sudah menempati posisi Atau tempat tertentu Nah sehingga tidak akan pernah tertukar Nah itu index Nah jadi Setiap data yang kita masukkan ke variable itu Akan menempati posisinya masing-masing Tidak ada saling pilih menindih Oke Nah index Di dalam array Disimpulkan dengan simbol kurung siku Ini ya kurung siku Ini dibaca index Oke Nah fungsi index Dalam array Ini adalah Untuk memudahkan kita Dalam penelusuran data Kita ingin menampilkan seluruh data Oke Kita ingin menampilkan Hanya data tertentu Oke Nah ini yang tidak bisa dilakukan oleh Perulangan biasa yang Tanpa menggunakan array Ya Nah jadi array ini Juga menggunakan konsep perulangan Ya Jadi Jumlah nanti perulangan itu Tergantung dari dimensinya Nah makanya nanti Salah satu Dasar Sebelum belajar array ini adalah Anda harus paham dulu Terkait dengan konsep perulangan Baik sekarang kita lanjutkan Kita lihat contoh array Perkaitkan data yang berikut ini Ya Ada di tabiat ini Misalkan ada variable Ada satu variable Namanya data pasien Ya Dimana nanti Data pasien ini Kita lihat disini Berisi maman Edy Liadida Nah ini kan tipenya string Ya ini maksudnya adalah Ini yang tadi disampaikan bahwa Variable pasien ini Bisa berisi Lebih dari satu data tunggal Data tunggal itu artinya Dia tidak multi value Contoh misalkan nama Nama saja gitu Ini kan nama nih Maman Nah jadi ini disebut dengan tunggal Jika nanti anda mengisikan Misalkan Maman Koma Jember Nah berarti Itu bukan tunggal lagi Tapi itu kan silahnya Ada nama sama alamat Oke ya Berarti di array itu Enggak Enggak bisa Jadi harus data tunggal Cuma bisa berisi Lebih dari satu Data tunggal Dengan tipe data yang sama Ya Ini kan data tunggalnya Ada maman Edy Liadida Gitu Ya Dan lebih dari satu nama ini Nah makanya Ini disebut dengan array Nah sekarang kita lihat Masing-masing orang ini Ya disebut dengan elemen Setiap elemen ini Menempati indeks masing-masing Lihat ini Indeks ke satu Ya Isinya Maman Indeks kedua Isinya Edy Sampai dengan indeks yang keempat Isinya Dita Artinya Indeks ini menentukan isinya Atau Isinya ditentukan oleh indeksnya Ketika saya memanggil indeks kedua Berarti yang keluar adalah Edy Ya Jadi array ini Salah satu contoh pemanfaatannya Dalam kehidupan kita sehari-hari adalah Seperti anda menempati Tempat duduk masing-masing Ketika praktikum Misalkan di laboratorium Atau di kelas Anda menempati kursi masing-masing Nah kursi yang anda tempatkan masing-masing Itu kan sudah ditentukan Ya Itu sudah ditentukan Nah itu sudah menggunakan konsep array Jadi Kecuali misalnya ada satu kursi Di dalam kursi itu ada satu kursi Digunakan untuk semua Nah itu kan tidak bisa Harus Dipakai dulu satu orang Setelah selesai pakai lagi Tidak mungkin bisa ditindih Nah seperti itu ya Kalau array Setiap nilai itu Sudah ada indeksnya Kita siapkan tempatnya dulu Sebelum kita isikan nilainya Oke seperti itu maksudnya ya Kemudian yang kedua Kalau misalkan anda Ingin panen buah misalnya Ada buah mangga Buah papaya Buah jeruk gitu Nah untuk memudahkan kita nanti Mengelompokkan Mengambil Dan sebagainya Nah misalkan kita menyiapkan Keranjang Sesuai dengan jenis pohonnya Jenis buahnya ya Kalau keranjang mangga Hanya berisi mangga Keranjang kedua Hanya berisi papaya Keranjang ketiga Hanya berisi jeruk misalnya Nah begitu seterusnya Jadi sudah ada tempat-tempatnya Ketika saya ingin Menjual mangga Atau memanggil mangga Tinggal saya buka Keranjang nomor dua Seperti itu maksudnya ya Nah Kalau dalam perkulihan Contoh lainnya adalah Seperti nomor absen Ya Misalkan di absen itu Sudah ditentukan Oh kalau absen satu Namanya maman Absen dua Edy Absen tidak Nah jadi nomor absen itu Juga bisa menjadi indeks Ya Jadi kan tidak mungkin Anda sama semua Nomor absennya Pasti beda-beda Nah itu bisa dibuat Menjadi indeks Oke ya Jadi banyak sekali Contoh penerapan array Dalam kehidupan kita Sehari-hari Oke Kalau saya ingin Tahu Siapa sih mahasiswa Yang indeksnya empat Tinggal sepanggil aja Absen empat siapa Nah gitu ya Berarti Dita Seperti itu Sekarang kita lanjutkan Array Ada dua Macem ya Ada yang array Satu dimensi Sama array Multi dimensi Oke Nah yang array Satu dimensi ini Ini kita lihat Bedanya ya Kalau tadi array Secara umum ya Seperti ini Ya Jadi kalau Array secara umum itu Konsep penyimpanannya itu Menggunakan indeks Ya Jadi setiap elemen-elemen itu Kita bisa akses Kita bisa simpan Sesuai dengan Indeksnya masing-masing Nah kalau array Satu dimensi Kita lihat ya Polanya ya Jadi kalau array Satu dimensi itu Elemen data yang Tersimpan pada Variable Itu Bersifat Satu baris Dan banyak kolom Ya Nah karena Hanya satu baris Jadi Maka indeks Perulangan hanya satu Kita lihat ini Contohnya ini Kayak ini ya Ini ada Ada pasien Ini kita lihat nih Ini kan Barisnya cuma satu nih Indeks Sedangkan kolomnya Sejumlah Elemennya Ini kan kolomnya Sebanyak N ini Nah berarti ini kan Barisnya satu Kolomnya banyak Nah Berarti kan tidak ada Perulangan baris Karena tidak ada Perulangan baris Maka Ini hanya menggunakan Indeksnya satu Ya Jadi kalau array Satu dimensi itu Satu baris Banyak kolom Oke Nah contohnya Seperti ini Oke ya Nah bagaimana Cara deklarasinya Atau langur ritmanya Ultima deklarasinya Nah cara deklarasinya Seperti ini Ya Misalkan nanti Data pasien Depasien Array Satu titik-titik Titiknya dua ya Satu titik-titik End of string Apa tipe datanya Nah Disini kita lihat Ini yang membuat bahwa Array itu berisi Sekumpulan data Berisi sekumpulan data Tunggal Yang tipe datanya Sama Ini kita lihat ini Satu sampai End Of string Berarti ada Array Ada variable Berarti Array Yang dapat Menyimpan sekumpulan Data Yang tipe datanya Adalah Text Atau string Ya Karena ini Satu dimensi Kita lihat ya Misalkan Anda ingin Menyimpan data Seperti ini Tidak ada perulangan Untuk nilai Barisnya Ya Misalkan hanya Satu baris seperti ini Ini untuk pasien saja Ini satu baris seperti ini ya Oke Berarti Kita hanya Membutuhkan Index perulangan Seperti ini Ya Ini kan Artinya kan Baris ke satu Baris ke satu Nah ini Ini kan satu baris Index ke satu Dua, tiga, empat Sampai dengan N Oke Nah jika datanya Seperti ini Berarti ini Array satu dimensi Ya Kemudian Selanjutnya adalah Kalau kita sudah tahu Array satu dimensi Kita akan Lihat Pola yang kedua Jadi ingat ya Salah satu ciri Array di satu dimensi adalah Index perulangannya itu Satu Kenapa Index perulangannya satu Karena barisnya Satu Baris datanya itu Satu Tapi yang bisa Sebanyak itu kolomnya Seperti ini ya Karena barisnya cuma satu Berarti kan dia Nggak mengulang Kan dia nanti Ini kan patokannya kolomnya Nanti Karena barisnya satu Kalau kolomnya sebanyak N Maka dia satu baris Sepanyak kolomnya Betul ya Terus Habis kita Index kelima Siapa Ke enam Siapa Ketujuh Siapa Sampai dengan ke N Nah Terlihat contoh programnya Ini contoh programnya Disini ada Misalkan program Array satu dimensi Kemudian Kita lihat Ini cara deklarasinya Depasien Array Satu Sampai lima Offstring Nah Misalnya kita akan Menyimpan Sejumlah lima data Sejumlah lima data Dalam satu baris Oke Karena kan Array satu dimensi Itu kan satu baris Berarti ini ada Lima data Dalam baris yang sama Tipe nya String Karena ini satu baris Berarti Kita hanya membutuhkan Index Cuma satu Ini penuh Cuma satu Nah Kita buat I sama dengan Integer Disini ya Nah Ini salah Ini seharusnya Ini pasien ya Bukan data mahasiswa Kita buat Kopnya Judulnya Misalkan data Pasien Disini kita Kita lihat Perulangannya For I Sama dengan Satu Tu Lima Du Nah Karena disini lima Berarti Maksimal lima kali Kita akan mencetak Datanya ya Oke Nah Kita lihat sekarang Jadi ingat Ciri-ciri Kita membuat Array adalah Setiap Anda Mendeklarasikan Menggunakan Dan memanggil Variable itu Pasti Pasti Menggunakan Index Nah Ya Saat deklarasi Ini kita membuat Index Indexnya Satu sampai Lima Ini adanya Ada lima data Yang akan disimpan Dalam satu baris Ya Oke Nah sekarang Karena Karena array Menggunakan konsep Perulangan Kita bisa menggunakan Konsep perulangan Untuk Menginputkan datanya Lihat ini Berarti For E Sama dengan Satu To Lima Do Write data Ke E Reden Jadi ini sama Seperti Anda Ketika mencetak Direct Bedanya adalah Kalau di array Sekali seperti Yang saya bilang Tadi itu Setiap kita Menggunakan Datanya Memanggil Dan mencetak Kita tambahkan Variable Indexnya Nah ini Indexnya kan Ini Index perulangannya Kan E Berarti Pasien yang Ke E Berarti ini Data ke E Nah ini Ini akan Ngambil dari Perulangannya Ketika 1 Berarti Data ke 1 Berarti Trident Pasien ke 1 Begitu seterusnya Nah untuk Pemanggilan Datanya Kita bisa Menggunakan Perulangan Bisa enggak Jika saya ingin Menampilkan Data pada Index ke 4 Berarti Tinggal Sertakan Indexnya disini Data pasien ke 4 Berarti D pasien yang Ke 4 Nah Kita lihat Contohnya ya Oke Kita lihat Yang perulangan Entry Untuk inputan Disini keluar nih Ini kan data ke E Berarti Data ke 1 Misalnya saya masukkan Nahda 2 Nahla 3 Sampai dengan Kelima Adel Disini kita panggil Index yang ke 4 Saya ingin tahu Absen Atau nomor Urut ke 4 Itu siapa Berarti Ketika kita panggil Data pasien ke 4 Adalah Agung Nah seperti ini Oke ini Sorry Ini saya bukan Hasil seperti pasien ya Oke jadi ini Polanya sama Seperti perulangan Biasa Cuman kalau Perulangan Biasa Itu datanya Tidak tersimpan Berdasarkan Index Nah jadi Ketika kita Nginput Seperti ini Kalau yang perulangan Biasa itu Input Keluar Input Keluar Kalau enggak Nanti ditindih Gitu ya Oke Nah seperti ini Ini yang Tidak bisa dilakukan Oleh perulangan Biasa Karena Tidak menggunakan Index Oke kita lihat Contoh yang kedua Kalau tadi yang disini Kita memanggil datanya Berdasarkan Index tertentu Sekarang Di bagian kedua ini Saya akan panggil Seluruh data yang di input Saya akan panggil semuanya Oke kita lihat nih Oke ini saya lupa nih Ada mahasiswa Tapi pasien Nanti bisa kita ganti ya Bisa Anda ganti Oke ini Yang Untuk input sama Nah sekarang Untuk pemanggilan data Kalau yang tadi yang ini Ini saya panggil Berdasarkan index tertentu Ini index keempat Bagaimana kalau kita panggil Semua datanya Yaudah Tinggal pakai perulangan Gitu Ini ya Inputnya pakai perulangan Outputnya pakai perulangan Berarti 4i sama dengan 1, 2, 5, do Begin, end Data mahasiswa ke i Berarti tinggal D pasien yang ke i Udah Berarti ini Kita lihat ini Tidak ada yang ketuker Posisinya Aman Eman Eman Amin Aman 1, 2, 3, 4, 5 Tidak ada yang tertukar Posisinya Bisa nggak saya panggil Data ke 1 dan ke 3 Bisa 2 dan ke 4 Bisa 1 dan 5 Bisa Caranya nanti Seperti ini Berarti Kalau misalkan Saya mau manggil Data 2 dan 4 Berarti nanti Di sini Sebelum 4 ini Berarti redline Data pasien ke 2 Tinggal koma D pasien Tanggit indeks yang kedua Gitu ya Bisa Kan Redline Variable Berindeks Kita mengolah datanya itu Menggunakan indeksnya Oke Seperti itu ya Nah Jadi nanti ini Silahkan dicoba Anda coba ini Nah Sekarang yang Array multidimensi Array multidimensi Yang sering kita gunakan Itu adalah Yang tipenya 2 dimensi Ada 2 dimensi Ada 3 dimensi Sebanyak n dimensi Tapi umumnya itu Adalah 2 dimensi Karena 2 dimensi ini Sudah Ini ya Sudah Mencakup Beberapa yang dibutuhkan Ya Kenapa? Karena Array 2 dimensi ini Sudah bentuknya Dalam bentuk tabel Kita lihat Kalau tadi Satu array dimensi Itu satu baris Ya Banyak kolom Jadi Kalau array 2 dimensi Ya Kita bisa membuat Banyak baris Banyak kolom Nah Kalau tadi kan Kalau yang array 1 dimensi itu Cuman Satu baris Kita berderet Ya kolom-kolomnya Tapi kalau yang array 2 dimensi Ya Ini kita bisa membuat Banyak baris Banyak kolom Nah Karena barisnya Lebih dari satu Yang kita buat Karena banyak Maka Indeks perulangannya itu Dua Nah Kalau tadi di array 1 dimensi Indeks perulangannya Satu Kalau array 2 dimensi Karena barisnya Lebih dari satu Karena ada dua baris Berarti Indeksnya Dua Jadi Indeks Di dalam array 2 dimensi Nah Seperti ini Seperti ini B, K B ini baris K ini kolom Ya Kenapa baris koma kolom Karena Konsep array 2 dimensi Itu adalah Tabel Ya Contoh kita lihat Nah Anda lihat ini Yang contoh dalam Excel ini Jadi Excel Atau tabel yang kita buat Itu sudah menggunakan Array 2 dimensi Coba kita lihat Kalau di Excel Excel itu kan formatnya Kalau kolom Itu A B Sampai sekian A B C D Nah itu kolom Yang di atas itu kolom Sedangkan yang 1 2 Itu baris Ya Nah itu yang Excel Nah sekarang kita lihat Kalau yang di Apa Yang di Algoritmanya Nah ini contoh penyimpanan Darat D2 dimensi Ya Jadi atas itu K1 K2 ini kolom Kolom 1 Kolom 2 B1 B2 ini berarti Baris 1 Baris 2 Oke Berarti Maman Maman ini Berada di baris ke 1 Kolom ke 1 Nah Sekarang ada baris ke 2 Nah kalau tadi kan Di restu dimensi Nggak ada baris ke 2 Yang ada cuma Baris ke 1 Oke Dia berarti Dia cuma 1 baris Nah Kita lihat ini Mana disebut dengan baris Baris itu yang Horizontal Ya Yang lurus Sedangkan yang kolom Itu yang vertikal Kolom Oke Contoh adalah Kita ingin menampilkan Data yang Kolom ke 1 Baris ke 1 Kolom ke 1 Maka Yang akan keluar Adalah Maman Jika saya memanggil Kolom B2 Kemudian Apa Kolom B2 Baris ke 2 Kemudian kolom ke 1 Ya Atau baris Baris B2 Kolom K2 Berarti itu tidak Ya Kita lihat ini Berarti ini Baris B2 Oke Lurus Kolomnya K2 Mempunyai 3B2 K2 Berarti Dita 3B1 K2 Berarti EDI Oke Karena ini menggunakan 2 baris Ya Untuk perulangannya Berarti kita butuh Mengulang Nanti Membuat perulangan Untuk baris yang kedua Ya Oke Berarti nanti Deklarasinya seperti ini Deklarasinya Variable Depacient Array Satu titik-titik 2 Yang pertama ini Untuk perulangan baris Nah sedangkan Satu titik-titik 2 Ini untuk perulangan kolomnya Ya Kenapa perlu diulang kolomnya Karena barisnya berulang Setelah baris pertama Di baris pertama Kolom pertama diproses Maka langsung ke baris kedua Kolom Kedua Ya Baris kedua kolom 1 Baris kedua kolom 2 Nah Nanti kan setiap baris ini Akan diproses Dua kali Baris 1 Kolom 1 Baris 1 Kolom 2 Nah setelah itu Ngulang lagi Baris kedua Kolom 1 Baris kedua Kolom kedua Maka itu Sebut dengan Dua dimensi Nah karena dua baris Ya Karena lebih dari dua Baris Berarti nanti Membutuhkan Indeks perulangan 2 Nah karena membutuhkan Indeks perulangan 2 Berarti kita deklarasikan I, J integer Ya Bagaimana kalau tiga baris Berarti kan Pokoknya kalau dia lebih dari Dua baris Atau banyak baris Berarti kita menggunakan Dua dimensi Ya Berarti nanti akan menggunakan Dua indeks perulangan Mau dua baris Tiga baris Tepat baris Tetap Nanti menggunakan Dua Indeks perulangan Ya Oke Seharusnya disini Indeks perulangannya 2 Karena Terjadi perulangan Baris dan kolom Nah ini ya Lihat yang Kedua Kenapa indeksnya 2 Karena terjadi Perulangan baris dan kolom Oke Seperti ini Ketika baris pertama Diproses Sampai dengan selesai Kolomnya Berarti lanjut ke baris Kedua Setelah selesai Baris ketiga Begitu seterusnya Akan diulangi Baris sama kolomnya Oke kita lihat Contohnya yang bagian pertama Nah kita lihat Cara deklarasinya Ini ada pasien Array 1-2 Nah ini untuk kolomnya Berarti baris Ada 2 baris Ada 2 baris Ada 2 kolom Ya Oke Berarti nanti Dibayangkan tabel itu Ada berisi 2 baris 2 kolom Berarti Kemudian karena 2 baris 2 kolom Kita menggunakan Membutuhkan 2 indeks Perulangan Ya Misalkan I, J Dipenya byte Nah Sekarang kita isikan Tadi ketika kita membuat Array ini 1-2 1-2 ini Sebenarnya langsung terbentuk Tabel Tabel kosong Yang ukurannya 2 kali 2 Ya 2 baris 2 kolom Nah sehingga Kita coba isikan ya Kita isikan Misalkan Pasien Pasien pada Pasien baris ke 1 Kolom ke 1 Isinya Maman Pasien pada Baris ke 1 Kolom ke 2 Isinya EDI Pasien baris ke 2 Kolom ke 1 Isinya ini Baris ke 2 Kolom ke 2 Isinya ini Ini Kalau kita Mau cetak semuanya Kita bisa menggunakan Perulangan Coba terlihat Kita menggunakan Perulangan ya For I Sama dengan 1-2 2-2 Oke Nah ini Maksudnya disini Oke ya Jadi yang pertama ini Ini akan dulu Make eksekusi dulu Baris yang pertama Kemudian kolomnya Oke Baris ke 1 Kolom ke 1 Baris ke 1 Kolom ke 2 Jika kolomnya berakhir Maka Ngulang lagi Ke indeks Ke 2 Baris yang ke 2 Kolom 1 Baris ke 2 Kolom 2 Oke ya Nah Kita panggil Right D pasien I, J 8 Ini artinya jaraknya ya Jarak antara Kolom 1 Dengan kolom ke 2 Nah kalau kita jalankan Nah Kita lihat Tapi ini seperti ini Ini kan sudah ada Menuk tabel nih Ini sudah ada Menuk tabel Berarti Baris ke 1 Kolom ke 1 Maman Baris ke 1 Kolom ke 2 Baris ke 2 Kolom ke 1 Ini Baris ke 1 Kolom ke 1 EDI Kolom 2 EDI Baris ke 2 Kolom ke 2 Seperti ini ya Nah sekarang Kita lihat Contoh Yang berikutnya Kalau yang pertama Ini kita entry manual ya Kita isikan manual Lewat sini Ini bisa Kita entrykan Berdasarkan indeks Nah Kalau yang kedua ini Misalkan kita Inputnya lewat Keyboard Ya Kita inputnya lewat Keyboard Nah kita buat aja Tadi kan Anda sudah membuat Perulangannya Untuk output Ini biarin Nah sekarang kita Buat Perulangan Untuk proses inputannya Oke For E 1 2 Kemudian 4 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8 Data baris Data baris ke 1 Data baris ke I Berarti ke 1 Kolom ke 1 Oke Kita lihat ini Ini kan 2 Baris 2 kolom Berarti Kita akan Seseakan dulu Baris Sama kolom Baris 1 Kolom 1 Baris 1 Kolom 2 Berarti baris 1 Sudah selesai Baru lanjut ke Baris 2 Berarti baris 2 Kolom ke 1 Baris 2 Kolom ke 2 Ini ya Maman Edy Kita lihat Maman Edy ini Dia berada di baris pertama Maman Edy Baris pertama Sedangkan Lia sama Dita Berada di baris kedua Oke Nah ya Ini silahkan nanti Anda coba Jadi ini penerapan Array 1 dimensi Dan Array 2 Dimensi Oke Nah nanti tugas Anda Untuk yang Ini Silahkan Nanti bisa Membuat Procat Membuat Procat Dari contoh Program tersebut Oke Nanti misalkan Tadi Ini ya Berarti Procat Array 1 dimensi Sama Array 2 dimensi Nah contohnya Bisa ambil Salah satu Dari contoh Program yang disini Kemudian Untuk berikutnya Adalah buatlah program Untuk mencetak Penjumlahan matrik Oke Jadi yang Oke kedua ini Array 2 dimensi Jika anandimnya ganjil Maka tugas Adalah penjumlahan matrik Jika anandimnya genap Berarti perkalian matrik Oke Sekarang dicoba dulu ya Sekarang dicoba dulu Kemudian Dibuat Sekaligus mungkin Nah jika ada pertanyaan Nanti bisa Menghubungi saya Saat perkulian Nanti bisa lewat Oke ya Demikian yang bisa Saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati